Tongkat Komando Kepolisian Daerah Jambi berganti nih. Irjen Pol Rahmat Wibowo dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan setelah kurang lebih 2 tahun menjabat sebagai Kapolda Jambi nih lor. Wah, kita tengok pantauannya, di pantauan, Bang Jek. Setelah kurang lebih 2 tahun menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Irjen Pol Rahmat Wibowo mendapatkan promosi jabatan menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Hal ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST garis miring 2223 garis miring 10 garis miring Kep garis miring 2022 yang berisi salah satunya adalah Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo. Sementara penggantinya yang akan menjabat Kapolda Jambi ialah Irjen Pol Rusdi Hartono. Rusdi sendiri sebelumnya menjabat Widya Iswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Kabit Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto saat dikonfirmasi Jumat 14 Oktober 2022 membenarkan mutasi tersebut. Mengenai Kapan Sertijab, Mulia mengatakan menunggu arahan dari Mabes Polri. Irjen Pol Rahmat Wibowo sendiri merupakan pimpinan yang sigap dalam menangani permasalahan di Jambi. Salah satunya terkait permasalahan batu bara, kejahatan jalanan geng motor, hingga pemberantasan aktivitas ilegal seperti ilegal drilling, peti dan ilegal logging. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan.